Saya mengagumi anaknya Mas Ganjar, tapi sekarang saya mau cantolkan kepada konteks. Ketika Gibran, baru beberapa bulan, lima bulan yang lalu, dia mengatakan, saya ini masih terlalu muda, saya lebih baik fokus pada pekerjaan saya yang sekarang. Tahu-tahu kita dikagetkan, teng, dia sudah langsung jadi baca wapres. Artinya semua bisa berubah ketika orang tua meminta. Dugaan kuat, saya tidak tahu. Dugaan kuat, ini perintah bapaknya. Artinya anak boleh punya pandangan, punya prinsip, tapi ketika orang tua meminta, dia akan melihat kalau ini orang tua yang meminta. Saya yang harus menahan diri untuk tidak meminginkan. Karena kuasa itu sangatlah memudah. Maka kita harus punya sehkontrol pada soal ini. Maka kami mengajukan pernyataan-pernyataan kepada publik, bagaimana kita seharusnya menyiapkan seorang kader. Apakah itu anak, apakah itu teman, apakah itu orang lain. Usiakanlah semuanya dengan baik.